Halo, selamat datang di channel aku, di channel saya House Di video kali ini, aku gak mau banyak basa-basi Bahkan aku sampai gak pake intro sama sekali Karena format intro ku gak bakal muat di format video kali ini Konten ku masih seputar aplikasi Canva Logo yang aku desain cukup sederhana, caranya mudah dan cepat ya Disini aku mau kasih beberapa contoh Membuat logo untuk usaha perminum-minuman Di antaranya, boba, juice, coffee, dan ice cream Langsung aja kita ke logo yang pertama Kita mulai dengan kanvas yang kosong Lalu kita search di elemen dengan mengetik lingkaran Lingkaran ini aku mau pake sebagai alas dasar logonya Ini biar aku atur warnanya agar cocok sama yang aku mau Lalu kita cari gambar minuman boba Di bagian grafis Sebelumnya aku minta maaf Kalau suaraku kedengeran mampet kayak gini Lagi pilek soalnya Ini aku tambahin contoh nama usaha minumannya Di sekitar pinggiran lingkaran Fonnya aku atur sedemikian rupa Agar enak dipandang Lalu jangan lupa dirapikan Ikuti aja seperti caraku di video ya Dan untuk sentuhan yang terakhir Aku tambahin garis lingkaran hitam di pinggirnya Untuk mempertegas logo yang kita buat Dan selesai Selanjutnya aku mau bikin logo juice Nah juice itu kan emang identik sama yang fresh-fresh nih Jadi aku mau pake warna yang cerah-cerah Aku search lagi grafis lingkaran Ini biar aku jelasin ya Kenapa aku pake grafis yang lingkaran terus Sebagai dasar Soalnya kan ini minuman itu Cupnya pasti bulet ya atasnya Jadi bisa dipake sebagai penutup Juga bisa Juga lebih cocok aja Kalau dijadikan logo Lalu ketik lagi di pencarian Disini aku mau cari sesuatu yang berkaitan dengan juice Seperti logo buah-buahan ini Terus aku tambahin namanya juga di tengah Usahain buat nyari font yang cocok juga dengan tema yang kita buat ini Jangan yang font yang terlalu kaku Tapi harus tetep pake font yang mudah dibaca Yang jangan terlalu curly Agar pembeli mudah untuk mengingat produk kita Aku tambahin lagi garis hitam tipis di pinggir untuk mempertegas Kita rapihkan Dan jadi Lalu kita lanjut lagi Ke logo selanjutnya Disini aku mau bikin logo coffee Yang sederhana aja Wah ternyata bisa pake grafis yang premium juga ya Tapi disini ada tulisan Hapus watermark Tapi aku gak liat watermarknya sama sekali Ini juga bisa diunduh dan disiap ke galeri loh Aku tambahin nama mereknya Ih ini rapihinnya sederhana banget sih Nah udah jadi Next kita lanjut ke desain yang selanjutnya Ini desain yang terakhir Di video ini Aku mau bikin logo ice cream ya Aku gak pake alasan lingkaran lagi Sebagai dasarnya Aku mau langsung cari gambar ice creamnya aja Dan untuk sentuhan yang terakhir Aku mau tambahin Splash-splash yang imut-imut gitu Karena ice cream kan Identiknya sama anak-anak Jadi aku desainnya Yang lucu gitu Dan ya Seperti yang kalian lihat Aku gak bisa lepas Dari alas dasar lingkaran Akhirnya selesai juga semua ya Teman-teman Semoga tutorial membuat logo sederhana Bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga Sampai jumpa Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.